Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan rakelen kanjo-kanjo ketemu lagi ketemu lagi ketemu lagi pagi ini saya ada di dua dapur di dapur kakak yang siap-siap untuk memasak bobor daun singkong ini dan singkong sudah dipetik-petik-petik terus dicuci dan sekarang saatnya untuk di rebus siapkan air mendidih lebih dulu kok kuning wisan Oh bekasih sawi ya untuk bahkan hemat sawi tidak ada hubungannya dengan bobor mungkin mau dipakai pecel nah direbus sampai nanti lempuh sesuai selera lah ya ada yang suka mungkin agak-agak keras gitu nggak masalah kalau suka juga mungkin mentahannya di sambil enak paling ya ini bobor daun-daun singkong daun-daun bobor daun singkong sambil menunggu ini apa itu kok saya bergeser ke dapur sebelah mak mau bikin kare apa maka kade gubis kari gubis kari gubis orang kampung saya menyebutnya menyebutnya gubis Hai baru bangun tidur tidak seakan tidak saya melintir ngomong ke belitri-belitri ini bumbunya ada bawang merah bawang putih lengkuas jai kencur kunir kencur karang yuk tumbar merica rendah tumbar ini enggak lengkap sih berarti ya cuma ini tanpa merica ini nanti seperti biasa akan diiris-iris kemudian di goreng daun jeruk purut jangan lupa daun jeruk purut kalau garam gula penyedap itu enggak saya sebutkan itu standar itu bumbu-bumbu bobor daun singkong yang mirip loh mirip meninggal jai ya tanpa jai ini bedanya dengan yang kari tadi ini ada bawang merah bawang putih lengkuas kencur terus ketumbar Zeki lapa parut mau dipakai santan kemudian terus gula garam bumbu penyedap terserah besesukanya begitu lompuk sesat lagi akan ini saatnya bumbu bobor daun singkong siap diulek diulek halus pakai pengulekan dari tanah liat yang dibakar cowok ini namanya cobek cowok ulek-ulek terbagi kayu Oh bambu pokotannya pring jadi bagian apa itu ya bagian akar akar itu akar bambu yang bentuknya apa itu siku itu jadilah ulek-ulek memasak bobor tidak menggunakan minyak sama sekali tidak perlu di blender karena diulek begini ini katanya sih lebih seder ya cuman 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 gitu bener sangat tahu lah yang jelas dengan mengulek begini sekaligus bisa fitness olahraga lengan tapi perlu dikombinasi dengan lengan kiri juga agar setelah ini diberi air kemudian dimasukkan ke panci direbus tanpa minyak namanya direbus ya tanpa minyak udah perair begini kemudian direbus harus banyak korek karena kompornya rusak korek tambak mungkin baterainya sudah habis ini direbus baru seperti ini sampai mendidih nanti ya jangan lupa memeras kelapa yang sudah diparuh nah seperti ini pokoknya direbut-rebut sampai nanti keluar santannya udah untuk buat kare bumbu-bumbu ini di goreng dulu baru diulek itu bedanya dengan bobor bobor yang paling tadi bobor daun singkong tadi tidak usah digoreng tapi langsung diulek langsung dimasak nah bumbu kare siap untuk digoreng setelah dipotong-potong seperti ini sering untuk mematangkan juga untuk mempermudah nanti ketika menguleknya nah bumbu kare sudah matang jadi seperti ini saja tidak perlu terlalu kering yang penting sudah berubah aromanya menjadi kurik sedap nah setelah itu siap untuk diulek sudah empuk saatnya diangkat ditiriskan kan selera itu nanti diris-iris dirajang atau kalau mau biar nggak merolor atau kalau mau yang panjang-panjang yurau bobo dibantut terserah selera masing-masing gitu ya tapi biasanya kalau di sini diris-iris dirajang kita memotong kasar seperti ini sesuai segera siap menjembrungkan ini bumbu yang tadi sudah direbus sudah matang saatnya mencampurkan santan tunggu sampai mendidih tapi dijaga jangan sampai pecah kalau terlalu mendidih nanti bisa pecah atau bisa meluap makanya memang harus menjaga api kompor tetap kecil sedang 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 saja lah dikontrol ya ketika santan sudah pecah nanti penampakannya penampakannya nanti tampilannya sudah tidak bagus lagi namanya pecah jadi diusahakan pada saat mendidih tidak sampai pecah di dapur rumah sedang menyuapkan air untuk merebus kubis ini baru disiapkan masih menunggu sampai mendidih nanti baru kubisnya dimasukkan ke sini tutup agar cepat mendidih seperti saya bilang tadi selain bumbu utama masalah garam gula dan penyidap rasa itu bergantung selera masing-masing lah tidak ada takaran yang pasti kalau seleranya gurih ya silahkan tambahkan penyidap lebih banyak seleranya asin ya tambahkan garam lebih banyak seleranya manis tambah gula lebih banyak kalau saya sering-sering saja perpaduan antara gula dan karam menciptakan rasa gurih itu sudah cukup buat saya saya pribadi malah tidak perlu pakai penyidap kalau masak sendiri kalau masaknya ngikut emak ya sudah lah apa adanya begitu di dapur rumah sambil menunggu air mendidih waktu digunakan untuk memeras kelapa parut menjadi santan secukupnya supaya kental silahkan bikinnya kental supaya ngecer silahkan bikinnya ngecer jadi sesuai selera nah air sudah mendidih saatnya merebus kubis direbus sampai setengah empuk gampuk banget karena kalau terlalu empuk nanti kan masih harus direbus lagi pakai santan jadi setengah empuk kemudian setengahnya lagi pakai santan jadilah enak gampuk banget tapi saya pribadi suka yang agak-agak keras kerenis kerenis gitu ya agak keras keras ini nanti ya sampai secukupnya matang nah di dapur kakak santan yang sudah dicampur dengan bumbu sudah mendidih saatnya memasukkan daun singkong yang sudah diiris-iris tadi sudah dirajang tadi sudah begini saja tunggu sampai sampai melidih sekali lagi lalu diangkat secepatnya agar tidak sampai pecah santannya ya sudah jadi sudah siap untuk disantat pagi ini sebagai sarapan yang sedap makan sederhana yang penting pikiran kita padang ya pikirannya padang makan apa yang enak gitu loh masih tidak meco makan itu makan ini segewala macem lah pikirannya petang yura enak gitu ya sepenting pikiran di padang ini odisi paling enak makan seana ini insyaallah nanti bisa menjadi sesuatu yang menyehatkan saya tunggu yang di dapur sebelah masih dalam proses nah yang disini sudah selesai ya di dapur kakak sudah selesai memasak bobor daun singkong ini lengkuas diparut oleh muak mengapa diparut agar apa ya agar rasanya tuh lebih mantap kalau di geprek kan ada bagian yang sari-sarinya tuh yang tidak terlarut jadi lebih suka seperti ini diparut nanti akan lebih berasa emang-emang kalau di geprek masih ada bagian yang tidak tersentuh gitu ya seperti ini tapi terserah juga kalau mau praktis juga geprek-gebrek aja jangan masalah sesuai selera 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 setelah ini ulek sampai halus nah inilah keuntungan ketika kita mau memasak bumbu mengulek bumbu tapi digoreng lebih dulu jadi lebih lunak dan lebih cepat lebih halus selain memang aromanya juga sudah berubah menjadi sedap tidak membutuhkan minyak terlalu banyak kalau harus di ulek lebih dulu kemudian digongso pasti butuh minyak lebih banyak otomatis nanti akan mengonsumsi minyak lebih banyak juga gitu maksud saya tahu dibuat dengan cara seperti ini pun sama-sama enak intinya sama-sama enak tambahkan air untuk membuat ini agar lebih cepat harus dibantu air seperti ini mempermudah mengulak lebih cepat halus sudah sampai segini saja yang penting ini sampai halus nah gubis sudah empuk tinggal meniriskan gubis ditiriskan seperti ini sampai airnya terbuang memang ada sebagai vitamin yang hilang tapi kalau tidak direbus dulu kan kurang empuk enggak apa-apa sudah terbiasa seperti ini sejak dulu sudah jalanin aja selesai saatnya mencampurkan semua bahan yang tadi sudah disiapkan yang pertama gubis masukkan ke panci dulu apabila kodohaiwis mau santannya dulu mau bumbunya dulu mau kopisnya dulu terserah pokoknya sekarang disatukan kebiasaan mamak di kampung seperti ini kalau mau masukkan bumbu jadi dicairkan dulu dengan santan kemudian dicemplungkan bisa juga pakai solet bubunya disoleh-soleh dicemplung-nipung ya dicemplung-nipung dikini baru sisai digocaki ambil santan dibersihkan dengan santan ya tergantung kebiasaan masing-masing lah bukan hal prinsip seperti ini tadi emak juga membubuhkan dua lembar daun jeruk untuk menambah sedap aromanya santan juga sesuai selera mau kental silahkan mau encer silahkan tidak masalah saja karena saya juga tidak terlalu suka santan yang penting ada nyemuk-nyemuknya jadi kalau saya makan pakai sayur berkuah biasanya apa itu saya ambil isinya saja lecari wong jawa dicipu ampah sih ditos gitu ya ditiriskan sampai diiris gitu baru saya masukkan ke piring ya sudah ada nasi disitu sesekali saja kalau memang butuh kuah baru saya tumpahin kuah kesitu tapi seringnya sih tidak pakai kuah jadi cukup cukup becek gitu saja nyemuk-nyemuk begitu kawan-kawan konjok-konjok teman-teman udah seperti ini selesai tinggal menambahkan bahan-bahan penyitrap lainnya sesuai selera juga garam kula micin silahkan sesuai selera enggak masalah ya tunggu sampai mateng ini sebentar lagi akan dimanaskan kemudian ditunggu sampai mendidih seperti ketika memasak bobor daun singkong tadi dijaga apinya agar santan tidak sampai pecah kalau pecah tapi lagi jelek banget ya kalau tidak pecah kelihatan putih bersih seperti susu gitu terima kasih kawan-kawan ketemu lagi lain waktu masak bobor daun singkong versus api kare kubis selesai ini menambahkan santan lagi agar lebih encer enggak masalah itu ya sudah cukup konjok-konjok bayangkan saja matangnya seperti apa saya sudah sampai disini ketemu lagi lain lagi semoga kita semua selalu bersih dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati